Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hai sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh Hai peta kuliah geomekanik yaitu in situ stres Hai data stres itu sangat penting kita gunakan khususnya ketika kita berbicara masalah geomekanik reservoir geomekanik maka itu diperlukan untuk program dalam drilling drilling program Hai biasanya kita bisa menggunakan data tersebut untuk nilai maksimum dari mark weight limitnya kemudian kita juga bisa menentukan borehole orientation nya arah dari pengeluarannya kemudian juga untuk mengetahui data tersebut kita membutuhkan analisis dibutuhkan ya maksudnya dibutuhkan untuk analisis borehole stability itu kestabilan dari borehole tersebut ketika kita melakukan pemboran maka dia tidak terjadi Hai roboh gitu tidak tidak hancur Hai borehole tersebut kemudian untuk melakukan casing share nya dan juga fracture design including fact pack dan juga untuk numerical hai 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 delta dari Hai stresnya yang untuk modeling Hai juga digunakan untuk completion kemudian digunakan oleh geoscientis dan banyak kegunaan lainnya jadi kalau kita lihat prinsipel dari sebuah dari stress itu jika kita memiliki sebuah benda kubus seperti ini maka Hai gaya yang bekerja pada ketiga sisi dari kubus ini itu adalah prinsip stressnya jadi kita akan memiliki nilai sigma-1 kemudian kita memiliki nilai sigma-2 Hai juga kita memiliki nilai sigma-3 di mana sigma-1 lebih besar dari sigma-2 lebih besar dari sigma-3 seperti itu namun kalau di alam Hai yang kita gunakan itu adalah prinsipnya adalah in situ stress sendiri yang mana stress yang berarah vertikal Hai ini tersebut sebagai sigma-2 Hai dan stress yang berharga horizontal itu yang tersebut sebagai sigma-2 di mana sigma-2 sendiri bisa kita bagi menjadi dua yaitu sigma-2 max maksimal dan sigma-2 H min sigma horizontal yang minimal Hai metode untuk mengukur stress salah satunya yang pertama kita menggunakan data log densitas density log untuk menghitung nilai dari sigma-2 Hai kemudian yang kedua Hai kemudian yang kedua geological estimation dengan mengetahui sesarnya juga mengetahui besin historinya sejarah dari cekungannya kemudian yang ketiga adalah dengan casing su league of test nah ini adalah salah satu metode yang paling umum digunakan Hai yang keempat adalah Hai HF yaitu hydraulic fracture Hai nah ini salah satunya menggunakan software ya software yaitu mini-frag Hai kemudian Hai kemudian yang selanjutnya adalah step rate test for high cases jadi kita melakukan tes yang berulang sehingga kita mendapatkan hasil rata-rata atau hasil yang paling kita inginkan kemudian selanjutnya adalah correlation method from databases Hai berikutnya adalah data from drilling nah ini juga diambil eh dari data drilling atau juga sebagai ballooning itu artinya adalah MW matweight is closer atau besar dari sigma horizontal minimal minimal minimumnya loss circulation may indicate jadi kalau ketika drilling menggunakan sumur pengoboran tadi nah ketika sirkulasinya loss itu memungkinkan mengindikasikan bahwa matweightnya yang lebih besar dari stress horizontal minimumnya nah order estimate method bisa berupa core test atau bisa juga menggunakan geophysical method atau kita bisa mengindikasikan dari adanya breakout nah breakout ini adalah indikasi pada salah satunya bisa dilihat dari FMI data FMI stress estimation method based on geological inference inference nah jadi kalau kita lihat disini jika suatu keadaan itu dikontrol oleh sebuah normal fold rupa sesar normal maka kemungkinan kemungkinan fracture yang terbentuk itu adalah yang berwarna merah ini artinya orientasinya relatif akan vertikal seperti ini jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini normal fold maka ini kemungkinan adalah extension regime di mana bisa kita indikasikan dia adalah pull apart jadi saling menjauh sehingga dia turun nah kalau kita sebut dia sebagai normal fold maka sudut theta nya itu bergisar antara 55 sampai 70 derajat seperti itu nah ketika kita melakukan pemboran pada daerah hanging wall nya nah maka kita biasanya akan mendapatkan fracture yang memiliki arah atau plane nya vertikal seperti ini nah kalau kita lihat stress nya maka dari atas itu adalah SP nya yang merupakan sigma 1 nya nah yang tegak lurus terhadap stress itu adalah sigma horizontal minimum nya dan yang dari samping itu adalah sigma horizontal maksimumnya jadi ketika hubungan antara fracture dan normal fold regime adalah sigma vertikal sama dengan sigma 1 nya sigma yang paling besar nah sigma horizontal maksimum itu adalah sigma 2 nya dan sigma horizontal minimum adalah sigma 3 nya region of crustal extension jadi dia masuk kepada regime extension saling menjauh nah biasanya terbentuk pada rift rifting daerah-daerah rifting rift kemudian above dome di atas domes dan juga pada margin basin disana dan juga ini juga bisa terbentuk pada horse graven structure dan juga berupa listrik fold nah fold arch step biasanya angle dari dip nya adalah 60 sampai 70 derajat fold movement is down dip karena dia adalah normal fold nah fracture in this regime vertical in attitude nah jadi dia attitude nya dia akan didominasi oleh arah yang ke vertical kemudian dia akan paralel to the strike of the fold plane jadi dia paralel terhadap bidang dari sesarnya dari strike dari bidang sesarnya nah kalau untuk strike slip dan attitude dari fracture nya kurang lebih seperti ini jadi kalau kita lihat nah ini adalah bidang sesar strike slip nya nah maka kalau kita menemukan pembuaran disini yang kita dapat orientasi atau attitude dari fracture nya akan membentuk sudut tertentu nah sudut tertentu terhadap bidang sesarnya jadi sudut ini kurang lebih besarnya adalah 20 sampai 35 derajat nah ini adalah strike slip movement disini atau range movement nah ini adalah kemungkinan fracture yang akan kita dapat disini nah pada daerah strike slip maka prinsipnya stress vertikal sigma v sama dengan sigma 2 nya dan stress yang maksimal adalah berarah barat timur karena dia akan menekan strike slip nya dan stress yang paling minimum adalah yang tegak lurus terhadap bidang bidang sesarnya jadi kalau pada stress report kita akan mendapatkan bahwa sigma v sama dengan sigma 2 nya sigma horizontal maksimal maksimumnya sama dengan sigma 1 nya dan sigma horizontal minimum sama dengan sigma 3 nya nah ini biasanya adalah region of lateral crustal movement nah dia biasanya terjadi pada daerah-daerah transform yang merupakan strike slip kemudian juga bisa thrust flank nya juga pada plate slip banderis nah contohnya adalah di san andreas fold yang merupakan sesar transform nah fold biasanya cukup tegak itu deep angle dari deep nya besar dari 75 derajat karena dia sangat dalam fold nya fold motion is in the strike direction jadi pergerakan sesarnya sendiri berada terbentuk pada arah strike nya kemudian fracture in this regime are complex jadi fracture yang terbentuk cukup kompleks tapi biasanya attitude dari fracture nya tetap vertikal nah dia akan umumnya akan membentuk sudut antara 20 sampai 35 derajat to the strike of the fold jadi membentuk sudut dari bidang sesarnya sebesar 20 sampai 35 derajat nah untuk daerah transport seperti kita lihat seperti ini yang mana daerah hanging wall nya akan relatif naik disini dan dia akan memiliki sudut sesar yang cukup kecil disini sudut tetanya antara 10 sampai 40 derajat yang mana dia masuk pada rezim kompresional maka attitude dari fracture yang terbentuk umumnya akan horizontal jika kita melakukan pengoboran pada titik yang dalam ini maka attitude dari fracture nya akan horizontal maka kalau kita lihat prinsip dari stress nya adalah sigma 3 nya yang berarah vertikal sigma 2 nya adalah yang tegak lurus terhadap bidang sesarnya karena dia masuk pada rezim kompresional sedangkan yang paralel dengan bidang sesarnya ini adalah sigma horizontal minimum jadi pada daerah transport umumnya sigma 3 itu berarah vertikal itu juga sebagai sigma V nya nah sigma 1 itu sama dengan sigma horizontal maksimumnya dan sigma 2 itu adalah sigma horizontal minimum nah biasanya dia masuk kepada region of crustal compression jadi rezimnya adalah compressional disini dia near compressional mountain rockis subduction zone continental plate collision jadi masuk kepada yang rezim-rezim compressional seperti compressional mountain subduksi zona subduksi dan juga pada daerah kolusi daerah collision fold are shallow jadi fold nya sendiri sudut dari dip nya sangat landai yaitu 10 sampai 40 derajat sometimes following a particularly weak shell bed nah biasanya gaya tersebut akan disalurkan pada bidang detachment yang berada pada lapisan shell atau lapisan lempung fold movement is up dip jadi pergerakannya adalah dip yang dia adalah naik dia adalah dip slip yang naik sehingga kita sebut dia adalah up dip fracture in this resume horizontal in attitude usually gently climbing jadi dia akan kurang lebih attitude nya akan berbentuk horizontal dari fracture nya nah ketika dia terletak dekat dengan pegunungan compressional mountain disini maka akan ada attitude yang sedikit berbeda jadi kalau kita tahu bahwa dia merupakan resume compressional dari mountain maka dari pegunungan maka sigma 1 nya nah adalah bagian yang menekan mountain belt nya yang menekan dari sabuk pegunungan nya maka ini adalah arah dari sigma 1 nya nah sedangkan yang tegak lurusnya adalah sigma tiga nya dalam hal ini ini tersebut sebagai sigma horizontal maksimum ini adalah sigma horizontal minimum nya nah ketika sumber tersebut berada pada kedalaman yang cukup yang cukup dangkal atau shallow whale maka attitude dari fracture tersebut akan relatif horizontal kita dapatkan nah semakin dalam kita melakukan pemboran maka attitude dari fracture tersebut yang kita dapatkan adalah berarah vertikal vertikal jadi kalau kita lihat cross section nya kurang lebih seperti ini ini adalah mountain range nya atau sabuk pegunungan nya disini maka sigma 1 nya adalah berarah berat timur nah sedangkan sigma 3 nya adalah berarah utara selatan nah maka ini adalah fracture yang akan kita arah fracture atau attitude fracture yang kita dapatkan pada sebuah sumur di dekat pegunungan tersebut fracture pada daerah yang dekat dengan pegunungan maka dia akan didominasi oleh rezim kompresional nah untuk deep fracture biasanya vertical in attitude dia akan didominasi oleh bentukan-bentukan yang vertikal dan dia akan tegak lurus terhadap mountain front nya yang kedua dia akan bersifat asimetrik dan juga mountain arm often much shorter yang ketiga reflecting a strike slip regime jadi dia menge-refleksikan menge-refleksikan rezim dari strike slip however shallow fracture are usually nah untuk yang sumur-sumur dangkal maka attitude dari fracture nya akan membentuk bidang yang horizontal kemudian yang kedua dia juga bersifat asimetrik dan dia extending away from front reflecting a trust regime nah jadi kalau untuk yang lebih dalam maka seolah-olah dia merefleksikan rezim dari trust fall depends also on how close to active trust jadi dia juga dipengaruhi oleh seberapa dekat sumur tersebut dengan active trust nah kalau kita melihat fracture pada listrik rezim dalam hal ini yang kita sebut sebagai listrik rezim itu yang memiliki sudut yang lantai dalam hal ini nah ini bisa berupa extension rezim nah ketika kita melakukan pemboran pada bagian di atas bidang detachment nya jadi kalau kita lihat ini dia berada pada daerah continental margin jadi disini adalah arah dari land ward nya kemudian ke timur itu adalah basin ward nya maka ketika dia mengalami extension maka dia akan disalurkan oleh bidang detachment nya di bawah ini nah ketika kita melakukan pemboran pada bidang ini pada daerah ini maka pada bagian atas pada bagian shallow well nya maka kita akan mendapatkan attitude dari fracture nya berubah vertikal arahannya adalah bidang vertikal nah semakin dalam ketika kita mengenai bidang detachment nya maka attitude dari fracture itu akan berubah menjadi horizontal nah ketika kita melakukan pemboran lebih dalam lagi melewati bidang detachment nya maka kita kembali akan menemukan attitude dari fracture itu berupa bidang vertikal seperti ini jadi fracture tersebut akan merambat propagate pada bidang vertikal nya fracture in listrik jadi pada listrik fog down to sea fog type of passive continental margin jadi ini biasanya terjadi pada daerah-daerah passive continental margin nah stress regime change with depth jadi dia akan berubah selaras dengan kedalamannya nah pada daerah-daerah dangkal atau yang dekat dengan permukaan maka kita akan mendapatkan bahwa S H min ya atau sigma H min nya S H min lebih kecil dari S V nya atau sigma vertikal nya nah namun pada bagian dengan trust rezim nya pada bidang detachment nya maka kita akan mendapatkan S H min nya lebih besar dari S V nya sehingga orientasi nya akan menjadi horizontal nah melewati bidang detachment ini kembali akan berubah bahwa S H min nya bernilai lebih kecil daripada S V nya sehingga dia balik menjadi horizontal nah jadi horizontal fracture in intermediate zone jadi pada daerah intermediate nya nah sedangkan vertical fracture itu bisa terbentuk pada daerah cello daerah bagian atasnya atau bagian yang lebih dalam stress field and direction at a large scale fracture open and propagate normal to the sigma tiga direction jadi pada skala yang lebih besar fracture terbuka dan merambat itu searah dengan sigma tiga nya nah fracture orientation dan simple stress regime jadi fracture are vertical in normal stress regime jadi fracture itu akan berupa vertical pada normal stress pada daerah-daerah regime normal stress dan fracture vertical in stress regime juga dia akan membentuk attitude yang vertical pada daerah-daerah stress regime nah dia akan membentuk horizontal perambatannya pada regime-regime truss atau pada daerah cello fracture seperti itu locally a fracture may follow fabric but macro orientation is perpendicular to sigma tiganya jadi umumnya locally fracture itu akan mengikuti fabric dari sebuah batuan tapi kalau kita lihat secara makro orientasinya maka dia akan tegak lurus terhadap sigma tiganya nah jadi orientasi change orientasinya berubah berarti stress fitnya juga berubah nah kalau kita lihat seperti ini kita melihat antara local fabric dan fracture nah untuk skala lokal skala yang lebih kecil maka kita melihat ini adalah ini adalah bidang dari fracture nah dalam hal ini orientasi dari fracture ini akan mengikuti fabric dari batuannya nah tapi kalau kita lihat secara skala lebih besar yang mana ini adalah lubang bornya dan secara regional utara-selatan arah dari sigma tiganya maka fracture yang terbentuk secara regional adalah tegak lurus terhadap sigma tiganya lokali plants of weakness may dominate join in igneous rock jadi join-join pada batuan buku kemudian juga pada sedimen yang kompeten lah seperti pada bedding bedding pada sedimen strong bedding plains juga lithology contrast jadi perubahan lithology yang contrast juga menjadi bidang lemah kemudian juga pada schistosity cleavage dan imbricate structure jadi ini berkorelasi dengan fabric dari sebuah batuan local orientation may be misleading contohnya adalah departure direction from the borehole kemudian use geological inference tilt measure for macro orientation more complicated for horizontal fracture as this also tend to rise at sudutnya tidak tidak lurus dengan sigma tiganya jadi more complicated for horizontal fracture ketika fracture tersebut yang berarah horizontal semakin complicated dikarenakan sudutnya sudut dari fracture yang terbentuk tidak tegal lurus lagi dengan sigma tiganya jadi hydraulic fracture develop perpendicular to sigma tiga jadi hydraulic fracture terbentuk tegal lurus terhadap sigma tiga yang kedua adalah in simple stress regime orientation are usually quite consistent with depth jadi pada stress regime yang simple orientasi atau arah usually quite consistent with depth jadi dia akan mengikuti perubahannya terhadap kedalamannya in complex regimes things may change jadi pada daerah proximal to strong thrust zone maka ini akan bisa merubah dari orientasi dari fracture kemudian near flank or fault structure jadi di dekat flanknya dan juga dekat fault structure atau juga pada saltom jadi pada kubah garam maka fracture juga akan berubah in listrik fault regime juga pada in basin that have been buried and then eroded jadi pada basin-basin yang sudah terboreal terkubur kemudian dia terangkat kembali uplift dan dia tererosi maka fracture yang terbentuk akan sangat kompleks careful the convolution of the geological history can help assist fracture response in advance of fracture treatment jadi geologi sejarah pengetahuan akan geologi sejarah juga akan menambah pengetahuan kita dalam mentreatment sebuah fracture kemudian kita masuk pada stress estimation mengestimasi stress menggunakan HF hydraulic fracture kemudian juga ada LOT leak of test kemudian yang ketiga adalah XLOT extended leak of test dan juga ada FIT formation integrity test hydraulic fracture for stresses nah kalau secara komersial ini adalah salah salah dua salah dua salah dua dari aplikasi-aplikasi yang belum digunakan yaitu minifrag dan juga mikofrag biasanya give excellent shmin jadi akan memberikan data sigma horizontal minimum yang cukup akurat biasanya kemudian shmax shmax value are estimates only jadi untuk shmax hanya berupa estimasi hydraulic fracture does not give stress orientation jadi dia tidak memberikan arah dari stressnya sendiri orientasi dari stressnya leak of test LOT ataupun XLOT for S hamil must be done careful QC not miss jadi harus harus di QC dengan benar kemudian give good shoe pressure freq mud weight maximum data nah ini adalah contohnya adalah S hamil widely used for regional stress mapping you can use FID formation integrity test to verify stress data for safety as you drill deeper below the shoe jadi pengukuran fracture dan pengukuran antara magnitude dan juga orientasi dari stress itu akan diperlukan untuk pembuaran yang lebih dalam sehingga tidak terjadi bencana nah jadi kalau kita lihat ini adalah salah satu basic dari hydraulic fracture cycle ketika kita sudah melakukan pembuaran sampai pada zona yang ingin kita ukur maka kita akan melakukan pemblokiran 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 sumur dengan menutupnya dengan peker peker dari toolsnya sehingga zona tersebut akan terisolasi dari daerah yang lain nah ketika hal itu sudah terjadi maka mesin di atas akan memumpahkan air dengan tekanan tertentu nah ketika kita mengukur titik titik dari start pumping at a low rate disini yang adalah bottom hole pressure jadi sumbu y ini adalah pressure nya dan sumbu x ini adalah waktunya jadi semakin ke atas maka pressure semakin besar semakin ke kanan berarti waktunya akan semakin lama nah ketika dia dimulai pompa pada titik ini maka bottom hole pressure nya akan terus meningkat sampai kepada titik breakdown pressure nah pada titik breakdown pressure ini dia akan turun nah grafik turun ini yang disebut sebagai fracture propagation pressure nah ketika pada point ini maka dilakukan stop pumping jadi tidak tidak dipompa lagi airnya nah pada titik ini maka terjadi penurunan efek dari stop pumping yang tersebut pressure nya akan turun nah kemudian dia terus akan bertahan nilainya dengan nilai tertentu yang tersebut sebagai PCL atau fracture closure pressure nah fracture closure pressure ini lah yang mengindikasikan nilai dari SH min nya atau sigma horizontal minimum nah kemudian sigma ini akan terus turun kembali nah titik ini titik setelah stop pumping ini yang disebut sebagai instantaneous start in pressure nah basic dari hydraulic fracture cycle yang pertama adalah whole section isolated jadi kita harus menutup dengan peker kemudian pressure to fracture jadi kita melakukan memberikan tekanan untuk membentuk fracture disana dan BHP pressure measured jadi bottom hole pressure di terus diukur pump slowly at constant rate 40 liter per menit jadi dipompa secara slow secara pelan dengan rate yang konstan yaitu kurang lebih 40 liter per menit PBD atau pressure atau breakdown pressure is the effective of rock strain plus the concentration of stress near the borehole jadi nilai dari PBD ini adalah effective of rock strain jadi kita akan mendapatkan nilai dari rock strain nya ditambah dengan stress di sekitar dari borehole kemudian fracture propagation pressure drop for small fracture as L increases jadi fracture propagation dia akan turun untuk for small fracture as L increases at shut in delta P is static versus dynamic leases kemudian instantaneous shut in pressure itu lebih besar besar sama bisa lebih besar atau sama dengan fracture closure pressure nya PCL is when fracture just closes jadi PCL itu adalah ketika fracture itu kembali tertutup yang diapakan oleh SH min atau sigma tiga nya several different ways to determine PCL but they all give similar answer jadi several different ways to determine PCL dengan teknik yang tertentu namun yang didapat nilainya hampir similar dengan nilai PCL dari XLOT ini atau hydraulic fracture nah ketika kita melakukan hydraulic fracture cycle maka kita akan menemukan cycle pertama kurang lebih bentukannya seperti ini cycle kedua bentukannya seperti ini nah pada cycle pertama kita akan mendapatkan nilai breakdown pressure nya akan sangat tinggi sekali dibandingkan nilai pressure breakdown pressure pada cycle kedua dan juga cycle ketiga nah tapi biasanya nilai dari PCL nya dan juga nilai dari instantaneous pressure nya itu relatif mirip jika ini masih memiliki nilai drop strength yang cukup tinggi nah jadi biasanya kita bisa melakukan tiga atau empat kali cycle untuk hydraulic fracture hydraulic fracture stress measurement give highly reliable sigma 3 values jadi dia akan mendapatkan nilai SH min yang cukup reliable atau sigma 3 nya bottom hole measure are best jadi kita pengukuran pada bottom hole yang paling baik use through injection cycle for best sigma 3 values occasionally for cycle are used jadi kita biasa menggunakan tiga kali cycle sampai empat kali cycle SH max estimate are continuous at best only in open hole hydraulic fracture kedua only if borehole has not been cooled or heated yang ketiga adalah only in intake borehole low porosity material hydraulic fracture test can be done using rig pump jadi bisa digunakan untuk menggunakan rig pompa dari rig rig pump if done very carefully nah ketika kita membuat pada sebuah kurva dari empat kali cycle pada hydraulic fracture maka kita melihat ini adalah yang cycle pertama cycle kedua cycle ketiga cycle keempat dengan equal spacing maka kita akan menemukan nilai PCL nya atau fracture closure pressure yang dia akan menemui titik yang stabil jadi pada cycle pertama maka nilainya cukup tinggi nah ini kata yang disebut juga near borehole efeknya semakin lama dia akan semakin konstan maka nilai konstan ini yang kita sebut sebagai PCL nya atau fracture closure pressure yang mana dia sama dengan SH SH min nilainya nah ini adalah perbedaan antara LOT dan XLOT jadi pada LOT sampel kita melakukan pengukuran hanya sampai stop pumping nah sedangkan pada XLOT kita melakukan pengukuran sampai dia pressure nya sangat turun sekali jadi kalau LOT itu jadi kalau LOT itu hanya sampai sampai dia ini kemudian di stop sedangkan pada XLOT sampai dia mencapai titik breakdown pressure nya sampai dia stop pumping dan dia turun sehingga mendapat nilai PCL fracture closure pressure pressure nya jadi recommendation do XLOT not LOT karena kita mendapatkan hasil yang lebih baik ini how to do them SLOT procedure drill below red hole best by full 8 until 10 meters jadi 8 sampai 10 meter use best pump available jadi gunakan pompa yang bagus seperti sementing pump komputer data recording visual P gouge jadi selalu di recording menggunakan 60 liter per menit atau 15 galon per menit rise pressure until curve clearly turns over shut in stop pumping record for 5 minutes jadi ketika kita sudah melakukan shut in dan juga stop pumping sampai 5 menit print or plot curve immediately and QC quality control careful interpretation is needed for hashan nah ini adalah contoh dari LOT data record yang bagus jadi official recordnya kita contohnya adalah di Unocal jadi identificationnya dan waktunya kapan kemudian well karakteristiknya seperti apa kemudian depthnya casing size-nya berapa nah LOT record taken each 0,25 sampai 0,5 BBL pump atau 50 liter atau 100 liter kemudian juga ada peon drill pipe recorded nah ini ini adalah casing size-nya berapa casing su depth-nya berapa kita bisa tahu disini dan untuk LOT plotnya kita bisa tahu volume-nya berapa yang diberikan BBL kemudian juga ada pressure PSI-nya berapa dan juga waktu yang terus diukur dan juga ada after stop pumping nah after stop pumping juga diukur hanya dalam 10 second untuk LOT sedangkan untuk XLT bisa sampai 5 menit nah ini adalah calculation contoh dari calculation ya nah jadi kalau kita lihat disini ini adalah kedalamannya yaitu 6000 feet DVD through vertical depth well sumurnya disini nah ini adalah titik dari min C level-nya kemudian kita ada 18 feet untuk rotation table-nya nah juga ini adalah perhitungan untuk fracture pressure nah seperti ini jadi sehingga kita mendapatkan fracture pressure-nya adalah kurang lebih 4744 PSI jadi nilainya adalah hydraulic mat hydraulic mat Coleman-nya ditambah dengan surface pressure-nya nah ini adalah equivalent mat weight-nya nah seperti ini jadi setelah kita mendapatkan fracture pressure-nya dibagi 0,052 digurang DVD-nya sehingga kita mendapatkan adalah 15,2 BPG nah untuk fracture gradient-nya nah kurang lebih seperti ini rumusnya hydraulic sea water ditambah dengan depth BML-nya dan fracture gradient-nya nah sehingga kita mendapatkan untuk fracture gradient-nya ya rumusnya adalah ini nah sehingga kita mendapatkan untuk fracture gradient-nya adalah 0,79 PSI per fit nah inilah contohnya untuk X-Olt untuk kita mengestimate S-Hamin S-Hamin estimation nah ini adalah ketika titik pressure build up jadi pressure-nya terus ditekan sampai dia mencapai titik peak-nya atau pada breakdown pressure nah maka dia akan kembali turun nah ketika dia sudah turun maka kita melakukan stop pumping di sini nah stop pumping maka dia akan jatuh pada jatuh pada bidang ini nah pada titik ini tersebut sebagai instantaneous starting pressure nah grafik ini juga akan terus stabil yang mana semakin lama dia akan semakin menurun nah ini adalah tersebut sebagai fracture closure pressure-nya atau sama dengan sigma-3 atau sama dengan SH- terlebih seperti itu is XLT really accurate? nah jadi near-hole effect can cause the higher PCL estimate than the actual estimate value nah yang pertama itu jadi tidak 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 selalu akurat jadi semakin dekat near-hole effect akan menyebabkan nilai PCL yang tinggi daripada nilai esamin aktualnya if there is significant gel strain in the mud fictional data pick can be non-negliable jadi kalau penggunaan viskositas pada mud weight juga pada mud mud drilling juga akan sangat berpengaruh is this probability best to pump for some time after peak is paused a continuous issue jadi it is a best best probability to pump for some time after peak is passed jadi ketika dia sudah mencapai titik breakdownnya sebaiknya tetap melakukan pumping if you are if you are concerned repeat the test with the large fracture volume jadi bisa kita mengulanginya dengan large fracture volume dengan volume yang lebih besar in any case it is better than LOT and with good QC actually it is highly reliable jadi LOT juga bagus ketika di QC namun extended LOT lebih reliable nah berikutnya kita masuk kepada FIT yaitu formation integrity integrity nah kalau pada formation integrity testing ini kita akan mendapatkan kurvanya kurang lebih seperti ini nah ini sama ketika kita melakukan pumping sehingga pressur nya naik disini setelah di-backer setelah di-isolated bottom hole nya nah kemudian dia akan mencapai titik disebut sebagai PCL sama PCL itu adalah fracture closure pressure nya nah kemudian pressure PCL maintain for time jadi dia akan di-maintain pada waktu tertentu sehingga dia turun kembali nah nilai ini yang kita sebut sebagai PCL nya yang kita dapat dari LOT data nah jadi formation integrity test while drilling deeper concern may rise that pressure fracture lebih kecil dari PCL pada zona below the shoe jadi di bawah dari bottom hole bottom hole well nya greatest concern incense option carry out FIT at interval 50 100 sampai 150 meter strobe drilling close BOP slowly rise pressure to gradient from PCL maintain for 5 sampai 10 menit then drill ahead is ok if there are substantial mud losses reduce B to find new pressure fracture for the open hole section after your stress profile accordingly kemudian new BHPKR will soon be available for sigma 3 profiling nah inilah contoh dari formation integrity test jadi ketika dia diberikan di pumping setelah di isolated maka dia stress nya akan naik sampai titik PCL yang sudah kita dapat dari LOT atau SLOT nah kemudian pressure ini kita maintain selama beberapa saat sampai dia di release kembali nah kalau kita lihat kurvanya seperti ini ya jadi sumbu X ini adalah merupakan gradient dari pressure nya kedua sumbu Y ini adalah kedalamannya depth nya maka kita bisa melihat zona ini merupakan bidang dari over pressure interval disini ya nah pada titik ini adalah pada titik casing point nya yang kita melakukan penghitungannya nah kalau kita lihat garis yang berwarna hijau ini ini adalah SV nya atau sigma V nya yang kita dapat adalah stress vertikal nya maka dia akan memiliki gradient kecil dari 2,3 sampai ke 2,3 tergantung pada lerahnya nah pada ini ini nah garis yang berwarna biru ini adalah prognosis for pressure jadi prognosis yang akan kita estimasi kita untuk melakukan pengeboran nah ketika dia masuk pada zona over pressure maka otomatis dia akan membesar nah namun setelah kita melakukan perhitungan drill nya maka dia mungkin saja sedikit bergeser atau dia akan adjust for pressure nah pada ini nah ini adalah prognosis untuk SH min nya nah juga sama SH min nya dia akan membesar nilainya pada over pressure interval nah data yang kita dapat ya kemungkinan dia sedikit bergeser ya adjust dari prognosisnya seperti ini jadi ini adalah SH min yang kita dapat dari data XLOT nya jadi adjusting your prognosis prognosis of pressure and stress with depth is a best guess only jadi prognosis itu hanya best guess saja it is the responsibility of the drilling engineer to adjust this serial data come in jadi ini salah satu tanggung jawab dari drilling engineer untuk melakukan adjustment the first re-estimate is a linear shift of prognosis below the bit further adjustment are made as more data become available jadi semakin banyak datanya maka adjustment nya juga semakin bagus QC nya semakin baik nah LOT pada salt bagaimana pada batuan garam nah if you have a sue insult or a long open hole section enterly insult don't waste your time doing LOT or SLT artinya tidak usah melakukan pengukuran pada pada daerah salt LOT value will easily be higher than SV often by 1-2 PPG jadi LOT value itu akan lebih besar perhitungan yang kita dapat daripada SV nya nah jadi nilai ini akan berasosiasi dengan viscose behavior of salt jadi kalau kita tahu bahwa salt itu memiliki viskositas yang cukup besar and it's zero probability dan probability hampir mendekati 0 jadi unrealistic high LOT value can be dangerous to drilling planning nah stress estimate from various correlation method jadi kalau kita lihat seperti ini kita memiliki SV kemudian kita memiliki SH nah maka SV itu yang disebut sebagai overburden stress atau sigma V itu adalah overburden stress yang kita dapat bisa dari data log contohnya log densitas dan juga dari data core maka pada efektif stress kita akan bisa mendapatkan persamaan bahwa SH itu sama dengan SV ya dikali dengan portion ratio per 1 dikurang portion ratio seperti itu atau expressing this in terms of total stress nah contohnya berarti akan memasuki nilai pore pressure nya sehingga SH dikurang pore pressure sama dengan SV dikurang pore pressure dikali portion ratio dibagi 1 dikurang portion ratio nah not bad SH is less than SV in gravity hindus stress jadi SH nya lebih kecil dari nilai SP nya nah ini adalah first simple stress calculation ya jadi kalau kita lihat disini ini ini adalah nilai dari sebuah pressure ya nah ini ada untuk pada bagian kuning ini adalah ini adalah bagian shell nya ini adalah pore pressure maka assume that the equation hold in nah ini rumus rumus yang kita gunakan bahwa SH sama dengan SV portion ratio dibagi 1 kurang portion ratio nah kalau kita asumsikan nilai dari Z nya kedalamannya adalah 6000 feet maka kita mengasumsikan yaitu PO nya adalah hydrotransic pressure nah average density overburden jadi rata-rata densitas untuk overburden nya adalah 2,25 gram per cm3 nah calculate all stress if jika portion ratio nya adalah 0,4 untuk shell dan 0,2 untuk sen nah seperti itu maka perhitungannya kurang lebih seperti ini jadi untuk pore pressure PO nya PO nya kita dapat adalah pada Z nya pada kedalaman 6000 feet dikali dengan 1,04 ya untuk SV nya nah ini adalah kita dapat untuk SV nya 1,04 dikali dikali 0,433 PSI per feet 0,433 PSI per feet per feet maka kita dapatkan kurang lebih nilainya adalah 2700 PSI nah untuk vertical stress untuk SV nya kita dapat adalah 6000 dikali 2,25 dikali 0,433 PSI maka kita dapat adalah 5845 nah ini jadi nilainya adalah untuk untuk pore pressure yang warna biru ini adalah kurang pada titik 6000 feet itu adalah 2700 dan untuk SV nya adalah 5845 PSI PSI nah untuk horizontal stress maka kita menggunakan SH sama dengan SV posisiin rasio dibagi 1 kurang posisiin rasio maka kita dapat adalah 5845 dikurang 2700 hasilnya adalah 3145 nah untuk sen nya maka tinggal dimasukkan saja nilai dari poison rasio nya yaitu 0,2 kita mendapatkan 786 PSI dan untuk total stress nya kita mendapatkan bahwa 786 ditambah dengan 2700 mendapatkan 3846 PSI persamaan ini kita gunakan dengan data yang sama dengan position rasio dari shell kita mendapatkan ini adalah 4800 PSI nah fracture gradient is calculated from the closure pressure of an induced hydraulic fracture therefore is a total stress prong failure sample sh pada sen itu adalah 3886 PSI sh pada shell adalah 4800 in term of gradient maka untuk gradient untuk pressure pada sen kita dapatkan adalah 3846 bagi 4000 adalah 0, 0,641 PSI per feed dan shell nya adalah 0,80 PSI per feed nah as a ratio of overburden stress sv nya kita dapatlah rasionya adalah 3846 dibagi 5845 0,658 untuk sen dan 0,821 untuk shell nah ini adalah salah satu bukti adanya ballooning yang kita lihat dari data lock nah kalau kita lihat disini yang bagian kiri ini adalah data caliper digabung dengan data gamma ray maka data caliper mengindikasikan adalah gauge borehole artinya tidak ada washout ataupun mud cake di sini nah gamma ray itu mengindikasikan consistent of silty shell artinya kurang lebih nilainya akan besar cukup cukup besar nah pada log pada bagian ini bagian kanan ini merupakan log untuk resistivity maka dia akan mengindikasikan zona filtret invasion filternya cukup dalam artinya adalah resistivity menjadi semakin besar nah tapi log-log yang lain seperti log densitas ataupun log neutron ataupun log sonic tidak mengindikasikan adanya efek-efek tertentu sehingga kita bisa melihat bahwa ini ada bukti dari terjadinya ballooning nah jadi lesson learn yang kita dapat dari kuliah kali ini adalah stress are vital input to drilling program dan juga rock mechanic analysis jadi stress itu sangat vital untuk program drilling dan juga untuk analisis rock mechanic kemudian juga geoscience and oil genesis studies nah overburden weight ditambah dengan H2O dengan air kalau ini dia berada di atas di offshore artinya adalah air laut maka itu sama dengan SV ya SV atau sigma V stress vertikal kemudian extended leak of test is good for S-hamin jadi XLOT itu sangat baik untuk perhitungan S-hamin hydraulic fracture test give good S-hamin dan juga S-hamax estimate jadi estimasi S-hamax nah ini adalah salah satu software 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 yang bisa digunakan minifrag dan juga mikrofrag nah kemudian step rate test for fracture opening jadi kita melakukan beberapa kali cycle bisa 3 sampai 4 kali cycle untuk mendapatkan fracture opening nah geobesical logs are ok first order value jadi geobesical logs ini seperti log densitas untuk menghitung overburden nah itu adalah salah satu first order yang bisa kita dapatkan nah kemudian core test dan special test juga bisa sangat membantu sekian untuk kuliah online kali ini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada kolom pertanyaan yang ada di google classroom sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh